Sebanyak 1.398 sukarelawan yang merupakan hasil seleksi oleh Indonesia ASEAN Paragames Organizing Committee atau INASPOC menjadi garda terdepan dalam mensukseskan ASEAN Paragames 2022. Proses yang dilewati bagi volunteer hingga saat ini tentu tidak mudah. Dari proses sosialisasi, rekrutmen, pelatihan hingga saat perhelatan ini. Ketulusan dalam berkontribusi sebagai sukarelawan ASEAN Paragames 2022 menunjukkan contoh solidaritas dan kerja tulus dalam mengawal dan mendampingi setiap detail acara. Ferdinand Kamariki Tangkudung selaku kepala bidang SDM INASPOC mengatakan, seluruh sukarelawan dibagi ke dalam 15 divisi di bawah naungan INASPOC dan telah berjalan efektif sejak 25 Juli 2022. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, para sukarelawan mendapatkan kesempatan untuk menggali ilmu dari tokoh-tokoh dalam ASEAN Paragames 2022, bersosialisasi dengan sesama sukarelawan, hingga mencari pengalaman untuk dapat berpartisipasi dalam acara multinasional. Untuk menyalurkan hal-hal tersebut, para sukarelawan diterjunkan dalam berbagai area, termasuk operasional kompetisi, operasional media, dan pendampingan penonton. Tentunya dari 1398 yang kami himpun itu merupakan usulan dari para divisi. Jadi divisi ini akan memberikan kepada kami, menghimpun apa sih desk job yang dibutuhkan, misalnya diakreditasi, desk jobnya, volunteernya apa. Tentunya mereka akan menjaga setiap gate ketika seluruh tamu yang masuk itu mempunyai kartu akreditasi yang betul, yang benar. Jadi 1398 itu ketika dimasukkan ke dalam masing-masing divisi, kami dalam panitia itu memiliki PIC volunteer-nya. Akhirnya PIC volunteer-nya ini akan melihat, mengecek, maupun jam kerjanya para volunteer setiap harinya sampai dengan selesainya games.